Halo Pak Wirawan Ini tugas project akhir database kelompok saya, Baron, dan Brandon Ya ini program kita Yang pertama kita punya program itu toko baju, fashion store Disini ada button belanja, history, sama produk belanja itu buat kita transaksi History buat ngeliat transaksi yang sudah pernah terjadi di toko ini Dan produk ini bisa buat ngeliat produk kita stoknya berapa, harga berapa, dan bisa di update Setiap produknya Tinggal ketik, tinggal dipencet update Nah sekarang kita tes dulu ya, history kan masih lumada Produk, coba kita lihat ini stoknya 10, 15, 19, 18 Coba kita beli produk yang ini dan yang ini Sebanyak 2 masing-masing, berarti masih 13 dan 17 Oke, kita belanja Berarti tadi yang ini Eh, sebanyak 2 Dan yang ini Sebanyak 2 juga Sorry Nah tukar Jadi masuk ke keranjang belanja Terus kalau misalnya udah fix, mau segini aja cukup Kita tinggal check out Pas di check out, dia akan keluarkan form check out Untuk meminta isi nama, alamat, bank, dan nomor rekening kita Kalau bisa, kalau misalnya bundle Dia akan kasih tau, harap isi semua data di atas Oke, saya isi nama saya, Baron Alamat contoh jalan Yaitu nomor 5 Terus contoh saya pilihnya paket yes Bisa dilihat harga totalnya jadi 85 ribu Harga pembelian jadi 90 ribu Harga kurian 15 ribu Dan harga totalnya segini Terus ya ini cuma info Harap transfer ke rekening BCA ini Contoh saya pakai rekening BNI Saya kasih nomor rekening Ah, sorry Saya kasih nomor rekening Dan saya confirm Nah, pas confirm dia keluarin message box Atau case seperti struk belanja Berlisikan info saya, Baron, jalan itu Kurir jennya, paket yes Harganya, dan bank, dan nomor rekening Nah, terus kalau bisa dilihat setelah itu Coba kita tutup Kita lihat di history Nah, sudah ada tuh Dia ada transaksi, ID 1 Nama pembeli Baron Tanggal berapa transaksinya hari ini Sesuai dengan disini Bisa dilihat Ini tanggal sekarang Terus Bank Bank BNI Nomor rekening segitu Harga total Rp390.000 Dan harga kurian Rp15.000 Oke, terus Detailnya ini Dia beli Barang Yang IDnya 2 dan 3 Dan kuantinya sebanyak 2 Dan dia ya Terkonek dengan foreign key ID header Ke table header Terus bisa dilihat Di table product Sudah berkurang stoknya Yang tadinya ini 15 jadi 13 Yang tadinya ini 19 jadi 17 Berkurang 2 Nah, untuk Ngetes lagi Kita banjir lagi Sebelum kita Kita coba Belanja yang atas Yang yang bawah sekarang Sebanyak 2 Masing-masing Contoh ya Atau sebanyak 3 Ini sebanyak 2 Eh, tukar Coba kita cek out Contoh yang kedua Namanya Brandon Alamatnya jalan Fathila Fathalia Apa itulah Nomor Nomor 7 Terus Banknya BCA Nomor Sekian Confirm Nah, keluarin juga Strokenya Seperti tadi Terus itu bisa di cek Disini History Nah, sekarang Sudah muncul yang Brandon punya Nah, seandainya kan ini Table details kan Tercampur kan tuh Ada Yang 2 transaksi Berbeda juga tetep Ada disini Kalau seandainya kita Pencet salah satu Dia akan ke filter Otomatis Keluarin cuma Yang transaksinya Dia doang Jadi kalau saya pencet Baron Transaksi yang Baron doang Nih, yang ID headernya Satu Dia belinya Barang apa Harganya berapa Sama Kuantitinya berapa Kalau Brandon beda lagi tuh ID header Sesuai tadi kan Kuantitinya yang 3 Yang IDnya 1 Sama 2 Yang IDnya 4 Dan terakhir ya Produknya berkurang tuh Yang tadinya 10 Jadi 7 Dan yang tadi ini Apa? Jadi 16 Oke Nah, sebelum itu Kita bisa update Saya belum tunjukin Ini contoh saya mau update Stock ini ya Balik ke 10 Atau balik Bisa Bebas sih Bisa ke 15 Nah, terus Saya contoh mau Update harganya ini 170 ribu Saya update Nah, disini kan langsung keganti Terus kalau bisa dilihat Di database juga sebenarnya Keganti Ini saya refresh Tables Di table product Nah, tuh Stock yang berubah jadi 15 Dan harganya jadi 170 ribu Semua juga bisa di Semua juga disini bisa di update Harganya sama stocknya Ya, sekian program dari saya Dan Brennan Terima kasih Selamat menikmati